Hey, what's up guys? Kembali lagi di channel Afshave dan aku disini kembali dengan unit ini lagi ini adalah The Gobra M416 ya lebih tepatnya sih sebenernya kayak AR-15 ya atau M4 dan kalau misalnya kalian penasaran dan belum lihat video unboxing dan reviewnya dan first impression, kalian cek aja di deskripsi dan kalau misalnya kalian ingin beli dimananya kalian bisa juga cek di deskripsi linknya di bawah kalau misalnya kalian mau lihat-lihat, ada toko namai King Store Indonesia, salah satu toko rekomendasi dari Jogja, kalian bolehlah cek disitu dan disini aku mau ngebongkar unit ini dan kita cek dalamnya seperti apa kemarin kita udah bahas kayak ya lengkapnya terus kayak yang lebih dalam lagi, sekarang kita bahas jeruannya itu dia seperti apa dan kita bisa lihat dalamannya itu tapi sebelum masuk pembahasan utama, kita gambar dulu oke, jadi disini aku mau ngebongkar si The Cobra M416 atau IR15 ya dan disini sebenarnya alat yang dibutuhin itu gampang banget yaitu adalah openg dan disini aku juga menyiapkan beberapa hal yang bisa kita manfaatkan ketika kita kebongkar terus jadinya biar bikin unitnya itu tambah enak ya walaupun ya ini jatuhnya bukan kayak full upgrade tapi ya sekedar biar unitnya jadi tambah joss kalau gitu kita langsung masuk ke itu disisamblenya aja ya dan ini dia unitnya si The Cobra M416 yang alias ya IR15 dan kita mau ngecek dalamnya itu seperti apa dan kita mau ngecek seluruh bodinya itu dia seperti apa ya kan alat yang dibutuhin pertama adalah cuma openg plus dan kalau misalnya kalian juga rencana mau bongkar aku saranin sekalian itu membersihin bagian dalam dan ngecek bagian dalamnya ya yang dibutuhin itu alkohol alkohol itu biasanya buat ngebersihin karena dia itu pertama dia gak ninggalin residu jadi kalau misalnya ada ketinggalan alkohol kan dia bisa nguap kan terus seal tape ini buat benerin kompresi bagian dalam cleaning rod kalau misalnya kalian gak ada kalian bisa pakai apapun itu yang plastik yang panjang itu cotton bud ya ini cuma buat misalnya ada bagian-bagian kotor yang susah buat dijangkau dan tisu dan hp ini gak gak dan saatnya kita bongkar dan disini ngebongkarnya aku hanya unit dan si magazine si dia ini kita gak bongkar ya jadi kita taruh di samping aja kita mau membahas dari depan ah ini apa sih loader sama flash hider kita taruh ke samping dulu ini sebenarnya kalau misalnya dilihat ini hanya full plastik ya tapi ini gak bisa dipasangin pemberat karena kena si loadernya itu dan kita saatnya ngebongkar si risenya ini jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita copot semuanya si inner barrel ini berbahan aluminium dan kalau misalnya bisa lepas disini ini bagian buat pengunci ke body ya disini juga ada inner barrelnya yang dimana bagian depan dan belakang dia ada karet gitu buat nahan apa nahan guncangan mungkin buat ini ngepasin yang sini ya bagian sini dan disini ada karet bagian sini yang dia nyambung ke inner barrelnya di body itu yang bahannya si plastik itu ya dan ini wajib banget kalau misalnya kalian bongkar itu lebih baik dibersihin langsung bersihnya itu bisa pakai apa? bisa pakai alkohol dan pakai tisu aja jadi saatnya kita bersihin dulu kalau yang berhubungan dengan inner barrel dan sambungan-sambungannya itu harus dibersihkan karena pertama kalau misalnya masih ada minyak itu bakalan ganggu performanya karena yang namanya inner barrel itu sebisa mungkin itu kering ya jadi biar nggak mengganggu laju si BB itu kalau misalnya karena minyak itu otomatis dia bisa berkurang performanya seperti itu kalau misalnya dalam ini kita bisa bersihin pakai si cleaning rod ini ya tapi bagian luar kita juga sekalian bersihin dulu aja untuk inbarnya pertama aku bersihin kering dulu aja jadi ngeluarin residu-residu yang ada di dalam kemudian abis itu baru pakai alkohol nih kalian bisa lihat nggak? ini tuh isinya tuh minyak semua di bagian depan dan ini nggak bagus buat inner barrel jadi kita langsung bersihin lagi biar pastikan itu nggak ada kotoran dan minyak di dalam inner barrel itu oke ini pakai alkohol ini dalamnya kelihatan udah bersih jadi nggak ada minyak-minyaknya habis itu dibersihin pakai tisu kering oke ini udah bersih terus kemudian kita bisa pasang lagi ya dan kalau misalnya bisa kalian lihat disini tuh sebenarnya kalian bisa masang beberapa pemberat disini cuma bakalan kelihatan dari luar karena ini ada lubang-lubangnya ya jadi mungkin sih nggak usah pasang pemberat kalau misalnya kalian nggak masalah sih nggak apa-apa cuma kalau misalnya emang pingin banget pasang pemberat kalian bisa pasang bagian-bagian sini tuh bisa dipasangin ya saatnya aku pasang lagi si bagian dari sini yang nyabung dengan inner barrel ini harus dibersihin ya disini karetnya inner barrelnya juga harus dibersihin itu menurutku sih wajib ya kalau misalnya unit kalian udah dateng itu aku saranin banget buat ngebersihin unit kalian dan dari sini kita bisa ngebongkar si bagian magazine sebenarnya dia bisa dipasangin pemberat apa nggak sih nah kita mau ngecek jadi ada 6 baut disini kalian lepasin semuanya ya dan saatnya kita buka ini baby followernya lepas duluan karena ada hapirnya dan bisa kalian lihat disini ini buat tempatnya si baby itu dan di ruang kosong ini tuh aslinya kalian bisa pasangin pemberat dan disini ada dudukan buat besi bangunan itu kalian bisa isi pemberat ini dengan macem-macem yang paling gampang sih kalian bisa ngisi pake plastisin sistem kocok biasa dari sini masuk kesini dan ini si baby follower itu yang diturunin kesini ya terus ini ada hapirnya disini oke lah dari magazine oke dan habis ini kita lanjut masuk ke bagian popor dulu body terakhir ya popornya simple banget tinggal ditarik ke arah atas seperti itu bagian ininya juga apa sih si bagian popor lipatnya sambungannya kita bisa dorong juga bisa lepas dua-duanya untuk bagian sini mungkin kalian bisa perkuat yang bagian coakannya ini itu bisa kalian perkuat jadi pake epoxy atau apa-apa atau ya mungkin kalian bisa pasang si ini langsung ke body juga bisa tapi kita mau ngecek nih dalamannya pasti ini bisa dipasangin pemberat dan disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baut yang harus kalian lepas oke saatnya kita buka bagian popornya set wah ini bisa banget kalo misalnya kalian masang pemberat itu resin kalian penuhin disini itu bisa banget nih ada dudukan buat apa besi bangunan disini kosong-kosong ini kalian bisa penuhin pake resin atau pake plastisin itu bisa banget cuma kalo misalnya kalian nambahin pemberat disini kalian juga kira-kira mastiin bagian sambungannya ini harus kuat ya karena jaga-jaga karena bebannya itu tambah otomatis bagian disini stressnya juga lebih kuat lagi lebih besar stressnya jadi kalian harus pastikan ini juga harus kuat ya jadi popornya pasangin pemberat bisa banget kalian pasangin plastisin bisa banget saatnya kita tutup dan kita masuk ke arah body yang utama oke sekarang kita masuk bagian body bagian paling utama dari unit ini dan disini itu bodynya pertama kalo misalnya diliat ini gede banget dan persis banget ukurannya kayak tempat AEG karena emang ukurannya dia satu baring satu ya kan dan cara ngelepasnya gampang banget disini ada satu baut buat make release dan ada 1,2,3,4 buat pistol grip kita ngelepas dari make release nya itu untuk bagian make release gampang banget ya karena hanya pake satu baut kita taruh disini dan bagian pistol grip 1,2,3,4 bagian pistol grip ini biasanya bagian yang pasti bisa kita pasang yang ini pake pemberet dan itu udah pasti karena rata-rata kalo M4 itu mereka tuh bakalan bagian sini tuh kosong kalian bisa pasang pemberet disitu terserah mau pake apa plastisin itu yang paling gampang dan kita liat iya benar sekali ini kosong dan disini ada dudukan buat busi bangunan kalian bisa disini pake pemberet terserah kalian mau apa dan saatnya kita masuk ke bagian utama yang paling utama ya tadi dan disini kalo misalnya kita liat ada 1,2,3,4,5,6,7 baut dan kita lepas bagian bawah ini kayaknya gak ada oh ada eh oh iya bagian sini ada dibalik stiker peringatan itu ada jadi harus dilepas dulu oke babai peringatan dibersihin dulu lah biar keliatan lebih kece bersihnya pake apa? pake alkohol karena alkohol itu bisa membersihin dari residu-residu oke jadi berarti ada 1,2,3,4,5,6,7,8 baut yang harus kita lepasin semua jadi saatnya kita lepasin oke semua baut udah dilepas dan sekarang kita angkat bagian ini pelan-pelan kalo misalnya udah lepas kalian harus perhatiin kira-kira jaduhnya kemana dan ini dia di dalam inner dari The Cobra M416 by the way kalo misalnya kalian itu takut bautnya tuh buat yang mana aja ini bautnya tuh semuanya ukurannya sama ya bagian sini kosong ya kalian bisa nambahin resin atau apa itu biar bodinya tuh lebih kuat atau plastisin bagian-bagian sini biar ngeredam di bodinya itu bisa banget disini dan ini plastiknya kalo misalnya diliat itu dengan harga segini itu lumayan oke gak yang tipis-tipis banget dan menurutku ya worth it lah plastiknya bukan yang terlalu tipis dan untuk bagian-bagian yang penting itu biasanya bagian sini sambungannya dengan wrist itu kalian harus perkuat kemudian bagian belakang sini untuk bagian searset dia bahannya full pake plastik dan kita bisa liat bagian searset ini by the way triggernya lepas kita lepasin pangkaitnya ini juga oke dan bagian kokangan dia full plastik jadi gak ada sambungan-sambungannya oke dan kita lepasin si pistonnya ini dulu kita bahas dari si piston oke style-nya dia itu proses kayak si itu ya kayak si bot 11 ada dua coakan disini sama sini pengaitnya dan kita liat bagian dalamnya dia itu pake karet piston seperti SIG ya SIG 556 tapi sepertinya dari The Cobra mereka udah sedikit mengupgrade bagian sini jadi gak begitu gak begitu ringkih-ringkih kalian bisa upgrade ini pake part yang lebih baik lagi misal kalian cari yang pake bahannya itu karet itu bakalan lebih bagus lagi kompresinya padat banget ya walaupun itu pake bukan pake bahan karet piston headnya tapi kompresinya lumayan kokangannya disini full plastik dan disini kalian bisa tambahin besi atau gimana ke arah sini mungkin besok aku bikin tutorialnya ya buat upgrade-nya disini kalian bisa tambahin besi biar lebih kuat lagi dan kalian bisa isi bagian ini pake epoxy biar lebih kuat lagi itu bakalan ada di video lagi karena video ini kita bahas tentang bongkar-bongkar ini dulu ya untuk si reset dia bahannya full plastik seperti ini spring guide dia juga bahannya plastik standar untuk bagian ini itu bagian buat si safe mode fire mode-nya dan sekarang ini bagian yang cukup penting ini bagian si chamber-nya bisa dilihat chamber-nya ini dia itu wah ini minyaknya banyak dan kalian harus bersihin ini dari minyak-minyaknya dan bagian ini lost banget jadi kalian bisa pake seal tip itu buat meningkatin kompresinya jadi lebih padat dan kita harus bersihin bagian chamber dan bagian karetnya itu dari minyak pake alkohol itu lagi saatnya kita bersihin bagian chamber dan bagian karet si chamber-nya itu kalau disini aku bilang karet chamber ya bukan karet hop-up ya karena karet hop-up itu beda sama karet chamber kalau karet hop-up itu namanya dari hop-up itu sendiri fitur yang bikin BB-nya itu bisa terbang naik dengan kalau misalnya kalian searching itu namanya magnus effect jadi si karet hop-up itu menimbulkan efeknya namanya magnus effect dan dimana efek itu bikin BB-nya itu terbangnya lebih jauh karena dia terbangnya lebih naik dan jadi rangenya itu semakin jauh kalau disini bisa kita lihat karet dari ini itu gak ada centolannya ya kalau misalnya bagian atas itu kalau misalnya hop-up itu atasnya itu ada kayak gitulah kalian tonton aja video-ku mungkin kita bisa improve ke depannya itu pake ganti karet yang ada hop-up-nya dan atau mungkin kita bisa beli produk dari RCW yang dimana mereka juga kayaknya jual chamber yang ada hop-up-nya dan hop-up-nya adjustable itu sangat-sangat kepake banget itu nanti dan saatnya kita lanjutin ngebersihin ini dan pastikan itu bersih ya tanpa minyak karena minyak itu sangat mempengaruhi performa dari unit ini oke bagian chamber-nya itu udah bersih dan disini bisa lihat ya tadi itu dia gak pake sistem hop-up tapi beneran hanya karet chamber aja jadi dia biasanya sih kalau misalnya kayak firepower M14 itu dia ada sistem namanya hop-up-nya fix jadi gak bisa di-adjust dan ini kita bisa lihat ini gak ada hop-up-nya sama sekali mungkin kalian kalau misalnya bikin hop-up kalian bisa cek di deskripsi aku pernah bikin hop-up pake karet gelang itu salah satu pembahasan yang atau upgrade yang sangat murah terjangkau dan bisa kita lakuin dan ini sekalian kita bongkar sekalian kita pasang seal tape disini antara sambungan dari karet chamber dengan inner barrel plastiknya ini sederhana tapi bermanfaat oke jadi ini udah aku pasang udah aku pasang disini di bagian sini jadi dia kompresinya jadi lebih manus ini salah satu upgrade yang paling simple dan sederhana itu dengan nambahin pake seal tape pastikan juga kalian harus ngebersihin bagian nozzle ini ya nozzle itu bagian ujung yang dia ngedorong si bebe itu itu juga harus kering tanpa ada minyak untuk bagian dalam piston mungkin kalian bisa bersihin kalau misalnya terlalu banyak minyak tapi diusahakan jangan kering ya karena tujuannya ini buat pelumas emang buat pelumas tapi jangan terlalu kering mungkin kalau misalnya terlalu banyak minyak ya baru dibersihin tapi kalau misalnya tempat u ini dia aman gak ada banyak minyak dan disini bagian searset dia tuh kering ya jadi kalau misalnya kalian ada pelumas bisa tambahin di bagian searsetnya ini karena disinilah dia terjadi gesekan maksudnya kita rakit dari si charging handle nya charging handle nya itu ada di daerah daerah ada disini yang jelas buat elemen dia menggunakan piston dari bahan plastik yang disini dia menggunakan dari bahan polimer putih dan itu jadi nilai plus buat unit ini dan unit ini juga bisa buat di upgrade ke depannya kalau misalnya kalau misalnya udah baru kita kencangin semua baut dautnya jangan terlalu kencang karena ini bodi plastik ya jadi pastikan kira-kira itu berhenti udah kayak gitu aja jangan terlalu kencang kalau misalnya di bodi plastik kalau misalnya kalian terlalu kencang bisa kemungkinan deratnya itu dull dan bagian dudukannya juga bisa patah jadi kalau bisa kalian jangan terlalu kencang kira-kira berhenti udah jadi mungkin ditambahin kayak gini nih terus kencangin ya kan terus berhenti udah jadi jangan berlebihan karena kalau berlebihan ya ini bahan plastik beda sama yang bahan metal metal pun kalau misalnya kita terlalu kencang juga gak boleh ya itu tips buat teman-teman biar deratnya itu gak rusak ya karena dulu pernah banyak tuh komen yang kira-kira deratnya rusak itu harus gimana ya kan itu sebenarnya kalau misalnya bisa itu kalian tetesin aja bagian deratnya itu pakai lem apa lem G atau lem alteco tapi sebisa mungkin kita menghindari atau mencegah hal itu terjadi dengan ya itu bagian masang ini jangan terlalu kencang banget oke oke jadi itu aja guys videonya video ngebongkar dan lihat jeruannya si M416 jadi sebenarnya kalau misalnya aku lihat nih dari bagian dalamnya tuh unit ini lumayan oke jadi bisa kita upgrade buat ke depannya dan misal pun ke depan itu kalian pengen upgrade pertama kalian bisa ganti chambernya itu pakai chamber dari RCW yang dimana dia tuh ada hop up adjustable itu penting banget ini bagian sini bisa dilepas dan mungkin kalian bisa bikin sambungan dari inber aluminium langsung ke bagian chamber kalian bisa ngapain pemberat pemberat itu yang paling gampang kalian bisa pakai plastisin bisa pakai apapun itu ya dan kalian bisa ngisi macem-macem tadi itu dan disini ternyata potensi buat kita memasang pemberatnya itu banyak banget dan kecuali bagian risk ya bagian risk dia gak bisa kita pasang banyak-banyak jadi oke itu aja guys videonya seperti biasa jangan lupa like komen dan subscribe dan ke depan aku bakalan bikin video how to repaint atau gimana caranya ngecat airsoft kalian paling gampang dan paling sederhana biar kalian gak kesusahan kalau gitu seperti biasa jangan lupa like komen dan subscribe and like always thank you for watching guys sub indo by broth3rmax